Intro Salam Sucitra Malaysia Madani Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini Kali ini saya ingin kongsikan kepada anda semua Satu kupasan berita yang saya lihat daripada satu sumber Mengatakan bahwa cabaran di EP pecahkan politik pergauman Sempit Ketika persaingan PRU 15 bertambak sengit dan bakbuntu Kebanyakan parti politik memilih jalan selamat Dengan mencalonkan semula kebanyakan penyandang di kerusi parlimen Ketika kebanyakan penyokong parti secara umumnya menerima sebarang Keputusan dibuat parti DEP keluar dari zon selesah dengan mengetah mengetengahkan calon-calon Melayu Ada yang berpendapat ia merupakan satu eksperimen yang akan mendatangkan risiko kekelahan kepada parti terbabit Namun setiap usaha agung DEP Antony Loki menyatakan langkah berkenaan Membuktikan keterbukaan dan komitmen parti itu mengangkat pemimpin berbilang kaum Termasuklah Melayu Kata Loki sama ada DEP meletakkan seorang atau ramai calon Melayu pun Pihak lawan tetap akan memainkan statement berkauman dengan memburkan parti berkenaan Pada masa sama DEP yakin rakyat atau pengundi kini semakin bijak memilih pemimpin yang mampu memberi khidmat terbaik buat mereka Parti lawan beranggapan DEP tidak laku di kawasan yang ada lebih 60% pengundi Melayu Tindakan meletakkan calon Melayu itu di satu tempat hanya memberi peluang kemenangan pada parti lawan Sejauh menakah dakwaan tersebut adalah benar Dalam PRU lalu prestasi calon Melayu DEP di kerusi Amergenal cukup baik Yaitu rahasi calon Pakatan Harapan di Parlimen Bukit Bendera dan Syairizan Johan Dibangki memenangi kerusi masing-masing Ia membuktikan sokongan pengundi di kerusi Amergenal kepada pihak sekuku Meskipun DEP menukar calon ahli parlimen yang terdahulu dengan calon Melayu Tumpuan calon Melayu DEP di kerusi Amergenal ialah di kawasan Parlimen Betong dan Ayo Hitam Kedua-dua kerusi itu bersatu berstatus Ayo White kerana DEP melawarkan calon Melayu DEP untuk menguasai kubu kuat pemimpin kanan MCA Di Betong, Yong Sufira Osman berdepan dengan bekas Presiden MCA yaitu Liu Tiong Lai Selain dan bekas wakil rakyat DEP pada 2018 yang bertanding sebagai calon bebas Wong Teg Persaingan itu bukan mudah Pakatan Harapan perlu mempertahankan kemenangan Degitong yang merupakan kemenangan mereka buat kali pertama pada PRU15 Disebalik ketidaktentuan itu, Yong berjaya bertahankan kerusi betong untuk Pakatan Harapan Walaupun dengan majoriti undi kecil tugasnya yang cemerlang sebagai adun ketari selama satu penggal sebelum ini Beri kelebihan untuk menarik sokongan pengundi betong Sementara itu, Ayah Hitam misi DEP untuk memenangi kerusi tersebut agak tinggi Memandangkan penyandang Wi Kak Siong Memenangi dengan majoriti hanya 303 undi pada 2018 Namun majoriti pengundi masih mengkalkan Wi sebagai ahli parlimen Ayah Hitam Sik Umar bukan calon Melayu pertama yang tewas di Ayah Hitam Sebelum ini, beri mengatapikan Zamri, Mat, Eksin, dan Husin sejak yang mewakili pas masing-masing pada PRU11 dan PRU12 Setiausaha ataupun situasi calon DEP di Betong dan Ayah Hitam ini agak menarik Kemenangan pihak sedipetong boleh diketengahkan karena ia dianggap kubu kuat MCA Dan ada ramai pengundi Cina di situ Namun mereka mempunyai keyakinan untuk membiarkan undi kepada Yong Sifura Pengundi Ayah Hitam pula mengakalkan ahli parlimen MCA BN Meskipun ia merupakan kerusi parlimen yang mempunyai 57% pengundi Melayu Kedua-dua situasi tersebut menunjukkan keterbukaan pengundi Cina dan Melayu Yang boleh menerima pemimpin daripada kaum yang berbeza Sementara itu calon Melayu DEP yang bertanding pertama kali di kawasan Memiliki lebih 70% pengundi Melayu seperti Gerik, Jerai, Puntian, dan juga Mersing Tetap tidak hilang deposit walaupun dalam situasi pertemuan lebih 3 penjuru dan ledakan Gelombang hijau yang menjejaskan cage Bersalkan keputusan PRN Johor pada Mac lalu Calon Melayu DEP di Puntian dan Mersing akan tewas dan hilang deposit Namun perkara tersebut tidak berlaku Calon Melayu DEP di Mersing, Zulaika, Zain, dan Sazwan Zainal Dipuntian berjaya menarik sokongan pengundi dan memastikan PS tidak hilang uang deposit seperti PRN Johor PRU 15 membuktikan komitmen DEP mengetengahkan calon Melayu sebagai pemimpin bagi semua lapisan masyarakat Pun begitu dari sudut yang berbeza perjalanan DEP masih lagi panjang dan berliku Pendekatan realistik seperti mengubah sudut pendang Parti tersebut politik Melayu yang bertambah kompleks Dan dipenuhi kerencaman politik identiti wajar dipertimbangkan supaya calon Diketengahkan nanti mudah menyatun pengundi di kawasan majoriti Melayu Politik Melayu bukan bergelar pada isu sekitar sejumlah peruntukan disalurkan wakil rakyat DEP ataupun PH Kepada institusi Melayu dan Islam bukan juga sekadar program memberi bantuan kebajikan semata-mata Ia adalah soal komitmen DEP menyatun pengundi Melayu dalam menguruskan periuk nasi yang kian mencabar Bagi pengundi Melayu yang kian terbuka pada hari ini pula mereka wajar menilai DEP dari segi prestasi dan kesungguhan parti dalam menyatun rakyat Pendekatan ini lebih berbaloi berbanding menerima bulat-bulat saja yang dikatakan pemimpin politik Jika DEP sentiasa komitmen menyatun pengundi Melayu dengan pendekatan baru sudah pasti ia akan meningkatkan keyakinan pengundi memilih DEP sebagai parti kerajaan Jika tidak DEP akan berhadapan dengan cabaran lebih besar untuk meyakinkan pengundi yang kian pelbagai dan kompleksi pada masa akan datang Soalannya apakah DEP mampu menampakkan baik usaha mengetengahkan calon Melayu khususnya dalam 6 PRN tidak lama lagi Tuan-tuan dan puan-puan semua demikian saja perkongsian berita ringkas yang saya kupas kepada anda semua kali ini Jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini dan sudah subscribe channel ini Sekian dan terima kasih kita jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!